Aksi perompokan terjadi di salah satu alfamart di kawasan Sagulung, Kota Batam pada Senin malam dan sempat rekam kamera CCTV. Aksi perompokan terjadi di salah satu alfamart di kawasan Sagulung, Kota Batam pada Senin malam dan sempat rekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV ini terlihat dua wanita karyawan alfamart tengah menghitung uang di sebuah ruangan, tak berselang lama datang dua perompok yang mengenakan helm dan membawa senjata tajam. Sontak dua karyawan itu kaget dan terlihat berupaya mengadang pelaku yang hendak menyekap dirinya. Sementara perompok itu tampak mengancam karyawan alfamart dengan menggunakan senjata tajam dan berusaha menutup mulut karyawan dengan lakban. Perompok itu akhirnya berhasil menggasak uang sebesar 50 juta rupiah di alfamart tersebut. Sementara itu Kapol Seksagulung Ibtur Rohandi mengatakan aksi perompokan terjadi saat toko retail itu hendak tutup pada pukul 22.30 waktu Indonesia Parat. Namun ada satu pintu toko yang belum ditutup sehingga kawanan perompok itu berhasil masuk ke toko. Akibat kejadian itu, satu karyawan alami luka dicari tangan karena berupaya melawan perompok. Saat ini polisi masih mengejar para pelaku dan melakukan penyelidikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Randi Rizki, UTV mengabarkan.